Ya, lamaan. Banyak orang dari nol mau jago internet, ya lama. Junets ini udah menyediakan platform supaya orang biasa yang mau mencapai impian, yang mau punya internet website bisa tanpa harus jago internet. Itulah Junets. Jadi dia udah siapin e-commerce-nya, platform e-commerce ini udah siapin. Lalu aplikasi mobile-nya udah disiapin. Artinya apa? Artinya orang bekerja dari mana aja bisa lewat aplikasi mobile Junets. Ya, nanti saya tunjukin ini aplikasi mobile Junets. Nah, jadi gara-gara ini, gara-gara ini, makanya dibuat pertanyaan dulu. Bagaimana jika Anda bisa mendapatkan penghasilan dari smartphone, dimanapun Anda berada, Anda bisa melakukannya kapanpun. Jadi kapanpun, lewat handphone, mau dapat penghasilan, bisa. Gara-gara platform Junets. Ya kan? Kalau misalnya platform Facebook, itu apa? Orang dimanapun bisa membagikan konten dia. Itu platformnya Facebook. Kalau platformnya Junets, orang dimanapun bisa punya bisnis e-commerce. Itu platformnya Junets. Kalau platformnya RG&D, orang dimanapun yang punya ruangan bisa menyewakan ruangannya kemanapun di seluruh dunia. Itu RG&D. Jadi kita harus memikirkan Junets itu sebagai platform yang membuat orang biasa bisa punya bisnis gede dari internet. Junets sudah siapin semua. Tanpa harus jago. Ya? Nah, jadi itu harus dipahami. Junets itu dapat disetarakan dengan Apple, Facebook, Amazon, eBay, dan Google. Dapat disetarakan. Kenapa? Karena dalam waktu 6 tahun. Ya, 6 tahun. Ini Apple mencapai 1 miliar dolar 6 tahun. Facebook mencapai 1 miliar dolar 6 tahun juga. Amazon 4 tahun. eBay 7 tahun. Google 5 tahun. Jadi Junets mencapai 1 miliar dolar 6 tahun juga. Jadi begitu hebatnya Junets. Kalau ini semua orang sudah dikenal. Ngomong eBay. Oh iya pernah dengar. Amazon pernah dengar. Junets. Belum pernah dengar. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu adalah orang-orang awal. Dulu kan Apple juga belum ada yang dengar. Cuma orang-orang awal sekitarnya belum yang dengar. Ini Junets. Kita sudah tahu lebih dulu. Cuma. Tahu lebih dulu kalau kita tidak manfaat itu percuma. Iya, sama saja. Akhirnya nanti orang sudah tahu banyak. Kita baru manfaatin. Ya, sudah telat juga. Iya. Nah, makanya sekarang ini manfaatinlah dengan bari. Junets kita sudah punya nih. Satu platform affiliate. E-commerce sama dropshipping. Nah, kita lihat potensinya nih. Apple. Ya, Apple 6 tahun. 6 tahun dia kan 1 miliar. Begitu 40 tahun dia 586 miliar. Usahanya bertumbuh. Facebook juga sama. 12 tahun kemudian 300 miliar. Amazon 22 tahun kemudian 350 miliar. eBay 300 miliar. Ini Google 500 miliar. Artinya apa? Artinya Junets. 12 tahun kemudian. Ya kan 12 tahun dari 6 tahun ini. Jadi 18 tahun umurnya. Itu akan gede juga. Artinya apa? Artinya business kita. Kalau kita sudah mulai dari sekarang. Itu gede. Kan kemarin kita lihat. Dia sudah luncurin paku. Iya. Essential oil. Bukan paku kan. Essential oil kan. Aroma terapi. Aroma terapi. Aroma terapi. Indonesia global. Ya. Nah ini Junets global. Kanternya di Orlando. Ini bisiknya. Ya bisiknya membantu orang supaya terlihat dan merasakan lebih muda. Sambil mengembangkan potensi mereka. Supaya mencapai impian. Ya itu bisiknya. Randy, Wendy sama Scott. Ya. Ini Scott ini anaknya Wendy. Ya kan. Randy ini bukan anak kandungnya Scott. Betul kan? Bukan. Ya ini anak kandungnya ini. Ini mamanya. Ini married sama si Randy. Jadi ini bukan anak kandungnya. Ya kan. Pokoknya dia anak kandungnya. Makanya namanya kan Wendy Lewis sama Scott Lewis. Ya kan. Bukan Scott Frey. Lika. SONISRI. SONISRI. Fair Frey ini mungkin sama ibu ini. Gak punya anak dia. Nah ya di. Ini. Apa ini. Junets ini selalu dapet penghargaan. Jadi kalau Bapak Ibu ke Expo. Bapak Ibu kan bisa lihat. Dia punya marketing materialnya. Video-video-nya. Itu bagus-bagus semua. Dia makanya dapet penghargaan. Ya terus selain pertumbuhan perusahaan yang begitu cepat. Pengharganya banyak lah. Ya ini kan target pertumbuhannya. Ini pengharganya banyak banget. Ini. Ini adalah presentasi sebelum kemarin. Kemarin itu dia 590 awards. Lebih banyak lagi. Jadi barang dia di tiap tahun naik. 10. Berapa berapa. Ini banyak banget. 2018 lah ya jadi. Jadi ini 2018. Jadi ini perusahaan memang oke banget. Perusahaan. Sudah sepuluh tahun. Bahkan tahun yang mencapai 1 miliar. Sekarang udah lebih dari 1 miliar. Jadi perusahaan. Cepat ya. Cepat banget. Cepat banget. Program-program UNES. Ya program-program UNES. Insentif UNES itu. Kan orang biasa. Mesti mencapai peringkat dulu. Bukan bisa jalan-jalan. Kalau UNES gak usah. Dia bikin programnya. Dimana kalau orang belum mencapai peringkat. Tapi yang penting ikuti challenge. Bisa jalan-jalan. Contohnya ke Iceland. Iceland itu gak usah peringkat lain. Gak bisa ke Iceland. Kita juga bisa ke Iceland. Yang penting apa? Itu poin. Yang penting. Poin. Tekur. Ya kan. 400 travel poin. 400 travel poin itu kurang lebih 27. Oh. 27. Closing. Jadi itu doang. Kalau kita beli paket expo. Angkanya jadi lebih kecil. Kenapa? Karena ada boosternya. Ya kan. Kalau beli paket expo kan travel poin udah dapat 100. Terus pas kita closing. Dikali 2 poinnya. Ya. Jadi itu. Nah. Jadi impactnya banyak lah. Dari UNES 2. Expo tuh sudah berakhir di expo kemarin. Bisa beli. Oh. Masih bisa beli. Cuma dia kan ada batas waktu. Sampai tanggal Oktober. Tanggal 10 ya. Untuk dapat double travel poinnya. Nah. Terus. UNES ini baru siapa? Dia di Indonesia sudah ada kantor. Di Indonesia termasuk negara yang cukup awal udah ada kantor yang UNES global. Jadi kita udah enak banget. Di Indonesia ada apa ya? Di kantornya. Nah. Sekarang kita masuk ke peluangnya. Dapet duitnya gimana sih? Kenapa bisa begitu hebat banyak orang yang dapet duit? Ya. Sudah dapetnya gimana? Ketika kita bergabung ke dalam UNES. Jadi seluruh dunia ini udah temukan. Kayak orang begitu download Gojek. Dia bisa menerima orderan dari seluruh Jakarta. Jabodetabek. Ya kan? Sama. Begitu kita bergabung ke UNES. Bisnis kita ini seluruh dunia. Langsung. Platformnya kita udah langsung masuk ke sini. Walaupun kita di Indonesia, kita nanti bisa langsung punya orang di Afrika. Punya orang di mana? Langsung. Oke. Ya. Nah. Terus, cara mendapatkan orang itu semua pake apa? Pake word of mouth. Pake referensi doang. Gak usah jago-jago internet ya. Pake referensi aja. Walaupun manua bisa. Jadi misalnya abis kita ngomong sama siapa, terus dia mau kita tinggal kasih link yang kita, link UNES kita. Nah, link UNES kita udah tau belum? Belum. Kok udah tau? Link UNESnya apa? Username-nya apa? Username-nya lohnarti. Lohnarti. .unesgobal.com Iya. Username-nya apa? Anasovian.unesgobal.com Ya, Pak Jumat. Sebelumnya ada, saya belum hafal. Nah, ini tuh mulai di apa? Kalau mau dapet hebatnya. Ini cuma intangat UNES. Ya, titik UNESgobal.com Ya. Nah, jadi, walaupun gak ngerti apapun selama kita bisa komunikasi liat WA, itu langsung bisa kita kasih link-nya kita, link UNES global kita. Nah, ada 6 komisi. Ya, ada 6 komisi. Komisi pertama adalah retail. Ya. Orang-orang nanti, titik UNESglobal.com Ya, jadi username-nya titik UNESglobal.com Ya, jadi username-nya titik UNESglobal.com Nah, ada 6 komisi. Ya, komisi pertama. Komisi pertama adalah komisi rekrut. Eh, komisi retail. Retail itu arti apa? Artinya kan kita udah punya website nih. Jadi, misalnya, uang nartik nih. Uang nartik. Habis ngomong-ngomong sama temen kita, terus temen kita mau lihat website-nya UNESglobal nanti. Langsung kasih link-nya ini. Nah, mereka buka. Setelah mereka buka, langsung kelihatan semua produknya. Oke. Dia kan dari Indonesia misalnya. Kelihatan produknya lumines sama serum. Cuma kelihatan itu kalau kita di Indonesia. Kalau temen-temen uang nartik itu ada di Amerika, pas dia buka, kelihatan semuanya di Amerika. Jadi, tergantung dia ada di mana. Websitenya canggih. Kalau dia di Jepang, kelihatan produk yang bisa dibeli dari Jepang. Ya. Nah, setelah dia buka, langsung ada harga dong. Ada harga retail. Nah, jadi misalnya reserve. Reserve harga retail-nya berapa? Harga retail-nya adalah 1,8 juta. Ya, harga retail-nya. Lalu, kalau dia beli, kalau dia beli, otomatis ada selisih dong. Kan si uang nartikan harga distributor. Kita langsung sudah distributor ya Pak? Ya, kan sekitar semua dari distributor. Oh, kalau yang tidak ikut ekspo, tidak ada ringnya ya? Semua orang ada ringnya. Semua orang yang sudah join, tidak ada yang tidak ada ringnya. Jadi, distributor berapa? Distributor, 1,3. 1,2 lebih. Ya kan? 2,3. Berarti, komisi berapa? Perang lebih. 500 ribu. Ya kan? Berarti kalau ada temannya, orang hati. Dari Amerika beli. Dia beli, dia bayar pakai dolar, digeser kartu kredit, langsung barang yang dikirim ke rumah Ansono, kalau nanti dapat? 500 ribu. Ya. Udah di convert tuh, ya kan? Jadi, kurs di Indonesia dipatok 1 USD itu RP 12650. Dipatok. Supaya nggak berubah-ubah. Nanti kalau dia berubah kursus lagi tahun depan, ya berapa lagi patokannya? Jadi, setahun itu nggak berubah. Setahun, Pak. Ya. Dipatok tuh, dipatok tuh, dipatok terus tiap hari, yang adanya. Ya kan? Dipatok segini. Jadi, ini sebenarnya, sebenarnya ini sekitar 35 dolar. Kalau yang sudah dapat mereka masuk itu. Ya. Ya, jadi, oke. Berarti, kalau misalnya dia beli luminance, sama. Dapat juga komisi. Apapun yang dia beli, dapat komisi. Itu namanya komisi retail. Ya kan? Ini retail. Yang kedua, ini adalah komisi dari rekrut. Komisi rekrut. Rekrut itu artinya apa? Rekrut itu artinya temennya Wang Narti, dia bukan cuma mau beli produk. Dia mau juga bisa punya bisnis kayak uang Narti. Bagaimana caranya? Membernya ini? Ya, ya udah. Beli paket. Beli paket. Ya kan? Paket Junius kan macam-macam. Ya kan? Ada paket basic. Ada paket supreme. Paket jumbo. Paket ambasador. dan lain-lain. Paket banyak macam. Ya, nanti baru bisa lihat sendiri di dalam website-nya. Nah, dalam kompetensi kita, yang kita mainkan cuma paket ini. Kenapa paket ini yang kita mainkan? Karena paket ini adalah dari pengalaman kita. Paket ini paling ideal. Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Ya, ini isinya adalah 10 riset. Kenapa perlu 10? Karena riset itu untuk maintain kesehatan kita. Nanti aging. jadi kalau terlalu dikit, cuma juga, karena itu kan tubuh kita perlu dibersihkan. Ya kan? Nah, jadi makanya kita anggap ini merupakan angka yang lumayan. Oke. Jadi kita sorry, komennya ini. Tapi ada gak yang yang mau beli basic? Ya silahkan. Yang mau beli supreme? Silahkan. Yang mau beli ambasador? Silahkan. Karena ambasador lebih banyak lagi produknya. Ya, lebih banyak dari jubur. ya kan? Nah, itu namanya bonus rekrut. Artinya kita merekrut distributor baru. Jadi misalnya Pak Johan nih, ada temannya Pak Johan, mau. Seperti Pak Johan, bisnis UNES-nya. Berarti kan, temannya beli paket dong. sekarang beli paket jumbo. Nah, Pak Johan dapat komisi. Jadi paket jumbo ini komisinya adalah 200. Itu ya 10. 10. 10. 10. 10. 10 riset. 10 riset. 10 kosong itu? Iya. Kita kemarin ke sini ya? 10 riset sama riset. Iya. Kalau campur ya, nanti jumbo ini ada 2 bulan. Ada yang isinya campur, ada yang isinya 10 riset. Oh. Sama-sama namanya jumbo. Jumbo campur sama jubur riset. Harganya sama. Komisinya sama. Komisinya 200 dolar. Berarti, kalau misalnya Ibu Ana, ada 10 orang yang mau jadi distributor, Ibu Ana dapat komisi berapa? 2 dolar. Iya kan? Kalau orang itu belinya jumbo. Jumbo berapa? Jumbo harga retailnya adalah 1000 dolar. Kurang lebih 1000 dolar. Dia kan kalau rupiannya 12 oma lebih. Masa-masa, saya kenesok. Oh. Di depan ya Pak, di depan sedikit uangnya. di depan sedikit uangnya. Atau orang-orang buangnya. Oh, enggak. Kalau orang-orang buangnya. Iya iya. Makanya kalau dia harus jadi member jumbo, dia harus bayar 1000 dolar. Ya kurang lebih ya. Kurang lebih. Jadi nanti ada tambah biaya starter. Jadi kalau kita mau jadi distributor, selain beli produk, ada plus. Namanya starter kit. Starter kit ini kurang lebih 30 dolar. Kurang lebih. Jadi, makanya harganya kurang lebih aja. Nanti bisa lihat di web. Jadi kita lagi bahas cara dapat duitnya Pak. Jadi kan kenapa pakai expo nih? Expo. Enggak. Oh enggak pakai expo. baru-baru masuk minggu lalu sebarang. Sama mentor saya. Oh siapa mentor Pak? Koryani. Oke. Jadi, dari bisnis UNESCO Balini kita bisa dapat 6 jenis komisi. Nah, komisi pertama retail. UNESCO Balini kan dia e-commerce. Jadi kalau ada orang beli dari website kita, kita dapat komisi retail. kan mereka beli harga retail, kita kan distributor. Bapak kan udah distributor. Jadi Bapak akan dapat selisihnya. Dia beli sendiri di websitenya Bapak. Lalu nanti kalau dia udah bayar, Bapak dapat komisinya. Ini namanya komisi retail. Kemudian, kalau dia mau jadi seperti kita, ya Bapak, kalau dia mau jadi seperti kita, itu namanya rekrut. jadi distributor nih, ya, komisinya 200 dolar. Kalau dia belinya jumbo. Kalau dia belinya supreme, komisinya bukan 200 dolar. Komisinya menjadi 100 dolar. Kalau dia beli ambasador, komisinya menjadi 250 dolar. Kalau dia beli basic, komisinya 25 dolar. jadi masing-masing beda, tergabung paketnya. Nah, jadi yang kita mainkan adalah jumbo. Yang komisinya 200 dolar. Nah, pada saat ada orang ambil jumbo, selain kita dapat duit, kita dapat poin. Poinnya 400. poin. Kalau orang ambil jumbo, poinnya 400. Jadi, dapat poin. Misalnya, misalnya kita belanja di S-Hardware. Iya kan? Kalau beli kulkas, dapat poin. ini bukan travel poin. Kalau buat ke Iceland, itu kita perlu travel poin. Nah, travel poin jumbo adalah 15. Namanya travel poin. Kalau ini adalah poin untuk dapat komisi. Ini namanya CV. Komisi value. ya. Jadi, poin itu banyak jenis. Misalnya S-Hardware. S-Hardware kita belanja nih. Kalau belanja ini, terkadang ada double poin. Ya kan? Pernah kan? Di S-Hardware begitu kan? Kalau lagi belanja ini, oh ini poinnya biasa. Gitu loh. Sama. Jauh sama. Kalau kita belanja, kalau ada yang belanja jumbo, kita dapat poin 400. dan travel poinnya 15. Ya. Nah. Sampai di sini, paham gak? Gak, gak paham. Paham ya? Kalau yang Supreme itu, harganya di bawah 1000 dong. Supreme itu, harganya... Bentar, saya ambil. Tidak selalu repositi. Tidak selalu repositi. Tidak selalu repositi. Já, kita sama-sama lihat yang jumbo. Ini ada one year jumbo Kita bukan one year jumbo ya Kita yang belakangnya Riset jumbo Riset jumbo Itu harganya 12 244 kan 12 244 itu adalah Sebelum starter kit Dan sebelum PPN Jadi ujung-ujungnya 12,6 Kita nomor 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 6 Atau nomor 7 Dua-duanya boleh, yang penting jumbo Yang satu jumbo riset, isinya 10 riset Atau campur Terus kalau supreme berapa duit Supreme kurang lebih 7,5 juta Karena ditambah starter kit Dan PPN Jumbo sekitar 12,6 Karena ditambah starter kit Dan PPN Ada juga supreme reserve Terus basic Basic harganya Disini 2,7 Jatuh-jatuhnya nanti terakhir 3,7 Karena ditambah starter kit Dan PPN Yang dimana starter kit itu sistem Starter kit itu sistem Starter kit itu kayak kita punya website junez itu Jadi kita udah punya bisnis Yang kita bisa login ke dalamnya Bisa cek segala bisnis kita Starter kit junez ya online itu Ya Oke Jadi Sampai sini oke kan ya Paham ya Nah Setelah itu Baru masuk ke team commission Nah team commission itu artinya membangun team Team Tim ini berhubungannya sama poin Kalau rekrut hubungannya langsung dengan duit Jadi misalnya nih Bapak nama siapa Pak Pak Sutami Pak Sutami Sutami Nah Pak Sutami Merekrut seseorang Si A misalnya Kalau si A beli jumbo Pak Sutami dapet 200 dolar Yaitu bonus rekrut Sekalian dapet poin 400 poin Bukan travel poin Belum ya Dapet 15 travel poin Ya kan Pokoknya kalau ada orang beli jumbo Dapet 200 sebagai komisi Dapet 400 poin Untuk penhitungan Penhitungan komisi nomor 3 Sama dapet travel poin Buat nanti dipukulkan mencapai high plan Jadi pada saat orang beli jumbo Selalu dapet 3 itu Dapet komisi duit Lalu dapet komisi poin Lalu dapet komisi travel poin Ya selalu dapet itu Team ya Pak ya Poin team ya Pak ya Nah CV ini nanti akan dihitung di team CV akan dihitung di team Gimana cara poin menjadi duit Ada aturan mainnya Aturan mainnya adalah 300 Ketemu 600 Akan jadi duit menjadi 35 dolar Atau kebalikannya 600 ketemu 300 Akan menjadi 35 dolar juga Berarti Berarti nih Misalnya disini Kuang Narti Kuang Narti Merekrut temennya yang di Jepang misalnya Jepang Berarti Rekrut satu Wang Narti dapet berapa duit 200 Nah ini rekeningnya Wang Narti ya Rekening Sini dapet 200 Ya Terus dapet poin 400 nih Terus ini ada travel poin 15 Terus Rekrut lagi Orang di Hongkong Misalnya Dapet duit lagi dong Wang Narti Dapet 200 Dapet 400 disini Dapet travel poin 15 Ya Tahan ya Terus di Wang Narti Rekrut lagi Orang Malaysia Berarti dapet duit lagi 200 Rekrut poin 15 Sama disini dapet poin 400 Ya Nah sekarang kita Hitung Kiri dan kanannya Kiri ada 800 poin Kanan ada 400 poin Ya Berarti bisa jadi duit gak Bisa sih 600 poin Bisa Berarti Sisa 100 poin Sisa 200 poin Berarti sini masuk Rekening 35 dolar Itu kalau kita yang rekrut ya Enggak Ini contohnya kan masih Kita yang rekrut Nah tapi Si orang Hong Kong Ternyata dia aktif Dia rekrut temennya Di Hong Kong juga Hong Kong 2 Ya kan Yang dapet 200 dolar Adalah si Hong Kong Tapi yang dapet poin Adalah Selain si Hong Kong Si Wang Narti juga dapet poin 400 Jadi semua poin ini naik ke atas semua Gitu loh Jadi Si Hong Kong Dapet poin Si Wang Narti dapet poin Atas si Wang Narti kan si Ibu Siska Dapet poin juga 400 Sampai King Wui Dapet 400 juga Enak kan Nah jadi Berarti sekarang Poin si Wang Narti Yang tadi kan tinggal Tinggal 100 Tambah lagi 400 dong Berarti sini 500 Terus Ternyata Si Hong Kong Dia Bukan cuma ada Hong Kong 2 Ya ada Hong Kong 1 Berarti 200 dolar Siapa yang dapet Si Hong Kong 400 poin Wang Narti dapet lagi 400 Jadi 900 poin Ternyata yang Jepang juga jalan nih Jepang 1 Berarti yang dapet 200 dolar si Jepang Yang dapet poin Si Wang Narti dapet Si Jepang dapet Si Malaysia dapet Karena dia berada di bawah Setelah Malaysia Jadi semua poin itu naik atas Sampai ke 001 Ya tak? Nah berarti Si Wang Narti dapet lagi 400 Padahal Wang Narti belum rekrut lagi Wang Narti baru rekrut Sampai Hong Kong Jepang sama Malaysia Tapi karena yang baru bergerak Wang Narti tiba-tiba sekarang poinnya sudah Berapa nih ya tadi ya? 200 Sisa 200 Sisa 200 sama 400 kan? Oh salah tulis nih Berarti sini 600 Berarti jadi duit nih Jadi duit 600 potong 300 Berarti sini-sini Dengan pola seperti ini Ya dengan pola seperti ini Artinya apa? Artinya Kalau si Jepang Si Hong Kong Si Malaysia Jepang 1 Jepang 2 Hong Kong 1 Hong Kong 2 Terus nanti misalnya Wang Narti ada lagi disini Surabaya Ada lagi dimana Berarti kan ini akan jalan terus Bapak Ibu Ini jalan terus Ini jalan terus Dan poin ini Berlaku sampai Tidak ada batas kedalaman Tak kehingga Poinnya Poinnya Jadi misalnya Wang Narti nanti Setahuan lagi Ini udah ribuan disini Disini ribuan disini Semua poin yang masuk adalah Termitung Ini ada poin kiri Ada poin kanan Nah berarti Bapak Ibu Poin di kiri bisa jutaan Poin di kanan bisa jutaan Kalau ini semua jalan Ya kan Artinya apa? Kalau jutaan Berarti Hampir tiap hari Atau tiap menit Tiap detik Bisa terjadi 35 35 35 Terus Berarti kan disini Bisa 35 Ini 35 Ya kan 35 terus lah pokoknya Siap Kalau misalnya Dalam satu hari Dalam satu hari Wang Narti bisa menciptakan 100 300 100 kali 35 Berarti 3500 per hari 3500 per hari Itu berapa duit pak? Nah ini terjadinya kapan? Sampai terjadinya 100 tahun lagi Kan kita mau eksempusinya Besok Tahun cepat Atau 2 tahun lagi Ya kan Jangan terlalu lama Kalau 100 tahun lagi Kan percuma Nah Supaya bisa terjadinya cepat Makanya kita harus bergerak bersama-sama Karena poin ini Bisa cepat terjadi Kalau sama-sama bergerak Misalnya yang bergerak cuma uang nanti Yang ini gak bergerak semua Ya poinnya gak gini-gini Sekarang misalnya Yang bergerak cuma ibu Oryani Suntanya gak bergerak Yang orang ini siapa lagi? Ibu Riana gak bergerak Gak bisa Gak bisa Tercapai getih Tapi kalau semuanya bergerak Gak kebayang ini gede banget Gede banget Nah makanya Penghasilan isinya bisa gede banget Jadi 1000 dibatesin Maksimal 750 cycle Jadi ini namanya cycle ya Bapak-Ibu? Ini namanya satu cycle Ini satu cycle Berarti maksimal Seminggu 750 cycle Artinya duitnya adalah Maksimal seminggu 250 dolar Eh 260.250 dolar Ya Segini Perminggu Berarti sebulan Maksimal 3000 cycle Artinya 105.000 Per bulan Bonus yang kita bisa dapatkan Dari yang nomor 3 Ya Artinya apa? Artinya ini kurang lebih Satu M lebih sebulan Ya Supaya gampang Untuk hanya satu M sebulan 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 Jadi tiap kali minggu Pindah ke Senin Itu kan riset lagi Jadi perhitungan komisi Kayaknya itu sampai hari minggu Terus pindah Senin Jadi jam minggu Jam 00 Begitu dia ini minggu nih Begitu dia 001 Berarti kan Senin Ya Kalau dia 4.000 Dia disini udah dapet nih 750 cycle Berarti minggu lalu Dia udah dapet 26.250 Olar Begitu tidak Hari 001 Langsung dia penuh lagi Berarti dapet lagi Jadi orang-orang yang punya Poin banyak Setiap kali pindah Senin Itu langsung rekeningnya penuh segini 26.250 Jadi yang kelebihan itu Buat minggu depannya Yang kelebihannya Buat minggu depannya Yang kelebihannya Buat minggu depannya Jadi kayak si jirat itu Si jirat itu Sampai 7 tahun ke depan Penghasilannya Selalu 1M Tiap bulan Sampai 7 tahun ke depan Jadi poinnya itu Udah nabung Sampai 7 tahun ke depan Itu udah susah miskin Bapaknya Miskin 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 Bapaknya 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 Makanya Bapak Ibu Kalau ada bisnis begini Orang mau Mau bilang apa Mau bilang apa Makanya Mara diamond yang Manju ke depan Itu bilang Bawah usah pusing Mereka gak tau Apa yang kita terjadi Gitu loh Kalau mereka gak mau Yang apa-apa Kita yang mau Ya Jadi itu Bapak Ibu Jadi poin kita Gak pernah hilang Selama Kita Auto shift Jadi auto shift Ini bukan Tuntup poin Bapak Ibu Beda dengan Tuntup poin Auto shift Itu artinya Konsumsi pribadi Jadi perusahaan ini Perusahaan ini kan Pengen Semua dari kita ini Menunjukkan bahwa Kita ini Ambasadornya Berarti dia Mengharapkan Kita tiap bulan Minimal konsumsi satu Apa aja Terserah Lumines boleh Research boleh Ya kan Selama kita Konsumsi satu Poin kita Selalu terakumulasi Sampai kapanpun Tapi kalau kita Lupa Auto shift Poin kita bisa jadi Nol Kenapa Kita dianggap Tidak ingin Menjadi Ambasadornya Dia Kalau kita Tidak menjadi Ambasadornya Dia Kenapa Dia kasih Kita komisi Gitu Jadi misalnya Nol nih Bulan ini Kita lupa Nol dong Bulan depan Kita auto shift Mulai ngisi lagi Oh iya Gak Lupa Siap Komotif Di kalender Banyakan orang lupa Karena Dia belum tau Potensifnya Kalau orang Gak tau potensifnya Dia gak bakal lupa Mereka itu Sudah auto shift Sampai setahun Berapa Supaya gak lupa Jadi auto shift itu Gak usah Setiap bulan Kita boleh langsung Beli 12 bulan Kita boleh beli 24 bulan Kalau kita beli 6 bulan Dikasih bonus Satu reserve Eh sorry Satu serum Satu lumines Kalau beli 6 bulan Kalau beli 12 bulan Dua Jadi Lebih Lebih murah lagi Nanti ambil aja pak Di depan Ini di baca juga ada Sama Di baca juga ada Sampai Di depan Jadi Jadi Paham ya Bapak Ibu Jadi dari bonus Ini aja Bonus ini aja Ini sudah menjadi Namanya Internet Millioner Karena Sebulan Satu M Berarti Setahun Sudah 12 M Ya kan Dan 12 M Ini bukan Dari usaha Sendiri Sekarang Misalnya Wang Nanti Ambil contoh Wang Nanti Wang Nanti Misalnya Wang Nanti Kan Merecruit Si Jepang Kongkong Malaysia Jepang Ini kan bukan Wang Nanti Yang Recruit Ya kan Terus Misalnya Disini Sini 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 Dari Yang sini Semua Yang Wang Nanti Recruit Worst case Kita anggap Skenario Extreme Tapi kan Ini Keliatannya Nggak mungkin Ya kan Tapi Kita anggap Supaya Bapak Ibu Paham banget Kekuatan Dari Komisi Ini Makanya Saya kasih Penjelasan Extreme Seandainya Semua Yang direkruit Oleh Wang Nanti Tidak ada Yang bergerak Iya kan Itu kan Worst case Yang tidak ada Yang bergerak Sama sekali Bisa nggak Wang Nanti Dapat Satu M Sebulan Iya kan Nah Wah Nanti Misalnya Record Jepang Hongkong Dan lain-lain Nggak ada yang bergerak Tapi mereka Pernah Sponsor Satu Aja Yang penting Dia pernah Sponsor Satu Pernah Menelolakan Satu Menelolakan Satu Disini Jadi Ini Cuma Sponsor Satu Lalu Satunya Lagi Cuma Sponsor Satu Cuma Sampai Keberapa Sampai Misalnya Setahun Kemudian Semuanya Nggak ada yang bergerak Sampai Setahun Kemudian Baru Ada Satu Yang bergerak Namanya Tidak ada Tidak ada Satu Yang dari Si Ibu Siska Terus Sini Nggak bergerak Sini Nggak bergerak Sini Nggak bergerak Sampai Sini Ada Namanya B Si B Bergerak Sebulan Sebulan Pernah Rekrut Satu Orang Ini Rekrut Satu Orang Satu Orang Semuanya Nggak ada yang jalan Sampai ketemu Yang Paling bawah Si A Jalan Setahun kemudian Setahun kemudian Ini Gede Ini Gede Uang Nanti Bisa Dekat Satu N Loh Sama Dong Kayak Uang Nanti Uang Nanti Sudah Mas 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 Jepang Nanya Kenapa Disini Ada Malaysia Kan Dari Uang Nanti Uang Nanti Cuma Bisa Punya Satu Kiri Dan Satu Kanan Kalau Ada Orang Ketiga Pasti Jatuh Di Bawah Ya Jadi Uang Nanti Cuma Bisa Ada Satu Kiri Satu Kanan Bisa Tenggit Sari Tenggit Bisa Tenggit Ini B Nah Ini Kan Tenggit 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 Jepang Sama Satu Lagi Hongkong Iya Nah, terus lihat kalau nombong satu, nombong dua saya ngerti nih A satu, A dua, oke Nah, ini Malaysia ini dia dibawa dia, atau Malaysia itu yang rekrut yang arti Sudah arti, otomatis dia itu dibawa J ini Karena sudah terisi oleh J Tapi ini berarti J ini dapat paratus juga dong? Dapat Tapi ini titik-titik ini, bukan garis Karena kebetulan si Jepang masuk duluan loh Oh, tapi Jepang juga dapat paratus poin itu Dapat poinnya loh Tapi gak dapat, Expo gak dapat 200 dolarnya Yang dapat 200 dolar seorang nasi Karena ini anaknya wanati Hmm, makanya tadi Tapi baru sebulan Bapak bilang, musiskan itu bisa masing-masing ini Tidak ada di bawahnya musiskan, siapa lagi gitu kan? Iya, musiskan wanati Ini kan jatuh lagi gitu Siapa lagi? Ya, jatuhnya adalah posisi Satu titik-titik, gitu ya Titik-titik, gitu Oh, begitu Gitu Oh, coba ikut anggotanya gimana? Sabar, sabar, sabar Sabar, itu juga saya mau tanya Ya, sabar ya Bapak Ibu Biasa kalau gaya-gaya Sedih jadi semangat gitu Ya, semangat Sudah banyak kita bertanya Oke, catat makanya pertanyaan cakep Ya, supaya gak lupa Ya, jadi kita cuma bisa satu kiri, satu kanan Makanya orang yang pertama kali ada di satu kiri dan satu kanan kita itu paling beruntung orang itu Paling beruntung Kenapa? Karena berikutnya akan jatuh di bawah dia semua Jatuh di bawah dia akan dapat poin juga Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Oke Berarti Bapak Ibu dalam bisnis ini Untuk kita bisa mencapai 1N per bulan Gak mesti dari orang yang kita kenal Hanya karena kita masuk duluan dan menjalankan bisnis ini Kita udah bisa berpotensi 1N sebulan Makanya jenis global ini dikatakan sebagai platform yang bisa membuat orang biasa Menghasilkan duit banyak dari internet Ya kan? Ini salah satunya Salah satunya Platform ini Orang-orang biasa Kok bisa dapet duit dari internet? Ya bisa aja Mungkin aja si Papua ini adalah pejabat Mungkin dia pejabat Nah, tapi Afrika ini adalah ahli internet Gak usah Gak usah Gak usah jadi pejabat Gak usah jadi ahli internet 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 Satunya sebulan Ya? Paham ya? Oke Nah Berarti sekarang kita masuk ke yang berikutnya Ini baru komisi nomor 3 Komisi nomor 4 Nomor 4 Berarti pak Kalau Kalau si Warnati bisa dapet 1N Otomatis si Jepang bisa dapet 1N juga dong Benar kan? Karena semua orang bisa dapet 1N Orang-orang nanti aja bisa Si Jepang juga bisa Si Hongkong juga bisa Siapapun bisa Ya lah Pak Johan bisa Tutami bisa Semua orang bisa Nah Apa manfaatnya bagi kita Kalau kita membantu dia mendapatkan 1N? Ya Itu namanya Magic Bonus Atau Bonus Royalty Bonus Royalty itu adalah 20% Ditambah 15% Ditambah 10% Maksudnya dimana? Maksudnya begini Kalau si Warnati bisa dapet 1N dari bonus nomor 3 Berarti si Jepang juga bisa dapet 1N dari bonus nomor 3 Seandainya Ya seandainya 3 tahun kemudian Jepang dapet 100.000 Ya Komisi Nomor 3 3 tahun kemudian si Jepang dapet 100.000 Si Warnati Bisa nikmati 20% dari 100.000 Berarti berapa? Berarti 20.000 Berarti 20.000 Bulan Ya Kalau si Jepang dapet 100.000 per bulan Berarti warnati dapet 20.000 per bulan Nah Berarti kalau misalnya si Hong Kong dapet 100.000 Warnati dapet lagi Betul? Nah Karena warnati Dari awal udah tau Bisa begini Berarti dari awal warnati sponsor sebanyak-banyaknya Merekrut sebanyak-banyaknya Jadi warnati merekrut 100 orang disana Dari 100 Ada 10 yang dapet 100.000 Kalau ada 10 yang dapet 100.000 Berarti warnati dapet 20.000 x 10 kan? Ya Betul kan? Berarti ya bulan warnati dapet 200.000 200.000 200.000 Berarti lebih hebat lagi dong Kan di bonus ini cuma maksimal 1M Kalau bonus yang ini Bisa 200.000 Kalau yang jalan 10 Kalau yang jalan 20 Sini jadi 400.000 Berarti bonus yang ini Gak ada batas atasnya Kalau bonus yang ini ada plafonnya maksimal 1M Bonus yang ini terserat Berapa banyak uang nanti pinter membina mereka Makin banyak uang nanti akan menikmati pasif income Kalau 30 Ini jadi 600 Makin banyak uang nanti Senjata Oh nanti itu hmm Padahal tadi Pak Ilsan agak ngantuk sekarang jadi agak seder. Itu juga pertanyaan saya di dalam mat saya. Berarti Bapak Ibu, kalau misalnya uang nanti rekrut 100 orang, itu kan anak. Kalau anak, cucu kan lebih banyak lagi. Cucu bisa 1000. Kalau 1000 yang jalan cuma 100, 1000 itu, ini kan anak nih, ini kan cucu. Kalau yang cucu bisa dapat 100 ribu juga, uang nanti dapat berapa? Dapat 15 persen. Berarti di sini bisa dapat 15 ribu per bulan. Kalau anak ada 30 yang jalan, cucu bisa ada 300 yang jalan. Cucu lebih banyak. Berarti dari cucu bisa dapat 450 ribu. Kan 300 kali 15 ribu. Kalau cucu ada 1000, cicit ada 10 ribu. Dari cicit dapat 10 persen. Jadi berarti ini misalnya J2, eh J3 lah. Dari cicit bisa dapat 10 ribu kan 10 persen. Per bulan. Kali 3 ribu. Berarti 3 ribu ini 30 ribu. 30 ribu. Berarti 30 juta. Betul ya? Sebulan. Sebulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Sampai di dalam. Kalau jadinya cuma yuk kinseng, 500 ribuannya cukup hitung. Poinnya minimal 60 CV. 60 CV itu adalah riset atau lumines. Oh, minimal poin minimal CV. 60 CV ini seluler. Ya kan? Oh, yuk. Jadi, dari matching ini, gimana supaya bisa dapat 20, 15, sampai 10? Kita harus peringkat safir. Harus peringkat safir. Baru bisa nikmati 20, 15, sampai 10. Tris sudah. Tris sudah. Kalau sudah safir, gimana caranya supaya safir? Safir itu syaratnya adalah kita punya 12. Kita punya 12. Yang sudah punya anak. Anak sendiri 12. Lalu anak kita sudah punya 2 anak. Jadi, kita punya 12 anak yang punya 2 anak. Berarti kita punya 24 cucu. Jadi, ini 12 anak. Ini anak. Ini 24 cucu. Itu namanya safir. Kalau kita mencapai itu, baru bisa nikmati 20, 15, sampai 10. 12 anak itu tadi mana? Tidak di DFK. Tidak, tentunya peringkatnya di 12-nya di 6-nya, di babjik, rekrut sendiri itu? Ya, sendiri rekrut. Maksudnya, sejak ini, yang saya rekrut sendiri, misalkan di mana, yang saya rekrut sendiri. Ya, ini rekrut sendiri semua. Kalau yang malah itu, yang malah itu masih anak. Ya, ini bukan anak. Ini kan 7. Ini itu. Berarti yang saya rekrut ini. Ya. Ini rekrut, ini rekrut sendiri. Ini kan 7. Ini rekrut sendiri. Anak. Ya, maksudnya, ini berarti anak. Ini namanya anak. Anak. Posisinya dimanapun, nggak peduli. Bisa jadi di posisi bawah banget, tapi itu masih anak. Ya, itu. Pokoknya rekrut sendiri. Pokoknya rekrut sendiri, namanya anak. Ya. Kalau bukan kita yang rekrut, bukan anak. Anak. Kalau anak kita yang rekrut, namanya cucu. Cucu kita yang rekrut, namanya cicit. Cucu kita yang rekrut, Ya, paham ya. Nah, terus nomor 5. Jadi, komisi kita tidak berhenti di nomor 4. Bisa ke nomor 5. Nomor 5 adalah bagaimana membuat 20% menjadi 30%. Jadi, 20%-nya bisa jadi 30%. Jadi, kalau bisa bayangkan, kalau misalnya 20%-nya aja 20 ribu, kalau 30% kan otomatis naik 100 juta. Gimana caranya supaya jadi naik 100 juta? Gampang. Yang penting, ada 10 anak kita, ada 10 anak kita yang auto-ship. Otomatis kita dapat 30%. Jadi, ini ada 10 anak auto-ship. ada 10 anak yang auto-ship. Otomatis kita dapat 30%. Anak kita yang auto-ship. Anak kita yang auto-ship. Cucu tidak kita hitung. Berarti dia cukup makan sendiri gitu ya? Dia harus beli semuanya. Ada 10 orang yang konsumsi tiap bulan, kita dapat 30%. Gampang kan? Gampang. Dia tidak usah konsumsi 10 kok. Dia cukup konsumsi 1. Yang pilih ada 10 orang. Yang pilih ada 30%. Ya. Nah, itu adalah komisi nomor 5. Nah, sekarang komisi nomor 6. Kan peringkat macam-macam. Ya, peringkat macam-macam. Peringkat itu ada safir. 6 jam. Bagi safir. Rubi. Emerald. Ya, ya. Untuk safir, kan harus punya 12 anak. Ya, 12 anak kan ya. Yang udah punya 2 cucu. Ya. Istilahnya adalah 12 eksekutif. Istilahnya 12 eksek. Kalau punya 2 anak itu namanya eksek. Ya. Berarti punya 12 eksekutif, itu namanya safir. Supaya bisa rubi, kita harus punya 2 safir. Jadi rubi. Jadi 2 safir sama 2. Karena kita untuk menjadikan 2. Saya dengan menurut. Ini sih, ini binari. Binary. Ya. Supaya bisa jadi rubi, kita harus punya 2 safir. Dan, harus 200 cycle. Artinya, disini harus terjadi 200 kali tiap bulan, baru kita bisa rubi. Ya. Berarti kalau 200 kali juga 5, itu berapa? 7 ribu. Berarti orang yang rubi, nih, dimana penghasilannya adalah, kurang lebih 80 sampai 90 juta. Lalu rubi. Ya kan? Cuma dari cycle-nya doang. Itu udah 80 sampai 90 juta. Belum dari, 20 plus 15 plus 10-nya. Berarti kurang lebih dekatin 100 juta. Kalau gitu rubi itu harus 24 derk. Kita hitungnya bukan levelnya. Safir. Rubi itu 2 safir. 2 safir. 2 safir. Pak, kedalaman berapa? Kedalaman apa nih? Generasi. Kalau rubi, kita dapatnya 20 plus 15 plus 10 plus 5. Kalau rubi itu 4 generasi. 4 generasi. Ininya. Ke bawahnya banyak. Tapi kalau poin, Unibited. Poin Unibited. Tapi kalau royaltinya, 4 generasi. Ke pembelanjaan. Royalty itu maksudnya, dari anak, kalau anak kita dapat 100 ribu dari poin, kita dapat 20 persen. Kalau cucu, cucu, dapat 100 ribu, kita dapat 15 persen. Kalau cicip, dapat 100 ribu, kita dapat 10 persen. Kalau bawahnya lagi, anaknya cicip, kita dapat 5 persen. Itu kalau kita udah rubi, baru bisa dapat anak dari cicip. Oh, baru keambil. Baru keambil. Kalau kita ambil rubi, nggak bisa ngambil yang generasi 4. Kalau belum rubi, menjadi primerasi 3. Apa? Apa? Boleh tarik, aku lupakan, berarti kan katanya rubi itu minimal harus 2 sampir. 2 sampir. Padahal sampir-sampir itu kan harus punya 12 DFL. Betul. Berarti kalau 2, kalau rubi, berarti harus 2 sampir, berarti 24 DFL. Seolah-olah. Seolah-olah. Tapi kan bukan berarti setiap DFL itu langsung punya anak 2. Kan untuk menjadi sampir itu bukan cuma harus punya DFL, DFL-nya harus sudah beranak 2. Jadi nggak bisa kita ngomong 24 DFL, nggak bisa. Pokoknya patokannya kalau safir, itu harus 12 DFL yang sudah punya anak. Jadi sebutannya adalah 12 eksekutif kalau safir itu sebenarnya. Bukan DFL. 12 eksekutif. Berarti, kalau rubi, kita perlu 24 eksekutif. Memang ada cara lain? Jadi safir, kenapa harus mengumpulkan 12 DFL? Itu Pak yang tadi di Facebook, Pak, ceritanya. Dengan cara belanja apa, 2 ribu apa namanya? Tahun 2 ribu apa kode 2 ribu gitu? Yang dapat selanjutnya. Jadi travel point. Oh, travel point. Oh, lain-lain lagi. Jadi, untuk mencapai safir, kan kita perlu 12 eksekutif. Ya, 12 eksekutif. Eksekutif ini artinya adalah DFL-nya sudah punya anak jual. Jadi, walaupun kita sudah punya 12 DFL, kalau DFL-nya belum beranak, itu artinya belum eksekutif. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi, masalahnya ada, ada yang lain selain harus DFL, belum beranak? Gak ada. Itu patokannya. Patokannya itu. 12 DFL. Ya, patokan. Kalau anak itu, kalau dia misalnya, kita tidak rekrut, anak ini. Itu dia punya anak itu satu satu. Kita bisa gak masuk ke satu lanjut terus? Gak bisa. Pasannya. Gak boleh. Harus dia yang lakukan. Dia yang lakukan itu yang lakukan? Iya. Gak boleh kita yang bantu masukin, gitu gak boleh? Kalau kita bantu masukin, yang rugi siapa? Rugi. Sekarang misalnya nih, ya. Misalnya nih, uang nanti nih. Uang nanti nih. Terus, ini ada J, ini ada H. Lalu uang nanti lihat si H gak jalan. Iya. Si uang nanti isiin nih. H1 sama H2. Supaya dia eksekutif. Iya. Iya kan? Nah. Ceritanya 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. Si H1 dapet 100 ribu. Si H2 dapet 100 ribu. Uang nanti dapet berapa? Cuma dapet 15 persen. Karena ini cucu. Tapi kalau ini uang nanti jadikan anak, uang nanti bisa dapet 30 persen. Jadi rugi kalau kalau dibawa anak. Jangka panjangnya rugi. Jadi jangan taruh orang kita di bawah anak. Gak ada gunanya. Orang kita taruh aja orang kita. Karena kita bisa dapet 30 persen. Sebagai anak sendiri gitu. Anak sendiri. Jangan anak sendiri dikasih orang lain adopsi. Orang lain adopsi. Orang lainnya nikmatin. Anak sendiri ya berdiri sendiri lah. Jadi kalau misalnya Bapak bisa reklus seribu anak. Yaudah. Dari seribu itu mungkin 200 jadi. Wah enak Pak. 200 itu kan anak semua. Bapak bisa dapet 30 persen dari 200 itu. Sekarang poinnya adalah yang penting Bapak Ibu tahu. Di sini masih gede. Ya. Iya kan. Si itu akan bekerja. Kalau ada yang kita masukin. Kalau gak dikasih masukin gak bakal bekerja. Nah. Kan masih berhubungan nih. Mungkin yang pertanyaan ini tadi. Yang dimasukin yang DSL di sini. Karena kan saya baru awalnya. Mungkin pemikiran kita yang awam. Mungkin dimasukin dari orang yang datang di seminar. Apakah itu atau yang kita rekrutkan. Orang yang sudah adil jumbo. Dari produk dari. Ya oke. Orang yang sudah adil jumbo itu namanya Dek. Oke. Sebenarnya belum ngapain-ngapain nih. Dari tadi uang mati sampai 200. Gak masalah. Gak masalah. 1000. Gak masalah. Biarkan anaknya ini berhambang sendiri sampai disini. Jadi kita spot gitu ya. Iya dong. Kalau ini sampai pasangan lagi. Sampai terus 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 terus. Terus. Misalnya Pak itu Pak Bapak bilang. Supporting. Supporting. Jadi goalnya di sini adalah kita teamwork. Karena kalau uang mati sendiri. Gak bakal gede. Saya sendiri gak bakal gede. Tapi kalau kita rame-rame. Itu loh kayak Gojek. Karena platform Yunus ini kayak Gojek. Yaudah sih ya. Dengan platform tinggal kita jalani bareng-bareng. Baru kita gede. Ada kendaraan ya. Tinggal kita ngaudir. Ngarahkan dari masing-masing. Kan Bapak expo dong. Di expo kan ada orang Korea tuh. Korea kan banyak yang naik kan. Lubi banyak. Shafir banyak. Diamond banyak. Itu artinya apa? Rombongan dia bergerak semua. Kalau gak bergerak. Mungkin naik semua. Nah itu loh. Jadi makanya kita perlu bergerak semua. Lalu cuma 1-2 orang bergerak ya. Gak naik naik. Nah yang enak adalah. Emerald ini 4 shafir. Sama 500 shafir. Kalau diamond 6 shafir. 1.000 shafir. 1.000 shafir. Nah manfaatnya apa? Emerald. Emerald bisa nikmatin. Tambah lagi 5%. Diamond bisa nikmatin. Tambah lagi 5%. Saya bergeraknya saya beli poinnya. Maksudnya beli apa? Produk. Saya ingin hidup gitu ya. Maksudnya hidupin ya. Terus dia bergerak. Beli juga ya sama. Hidupin sama-sama berduanya. Terus yang dapet duitnya siapa? Poinnya. Dua-duanya dapet? Semua dapet poin. Dua-duanya dapet? Bukan masalahnya kan saya kosong sendiri. Dia kosong sendiri. Jadi kita bergerak hanya dua orang. Ini kan sama nih. Satu grup. Satu grup? Iya kan aku sama dia ini berduanya. Gimana? Satu grup. Maksudnya gimana? Atasnya siapa? Kan saya. Atasnya kamu. Bawahnya dia kan? Bawahnya? Ini. Ya ini atasnya mimpi. Bukan bukan. Bukan maksudnya ini sebenarnya aku kan direkut kamu. Kamu beli-beli bikinnya juga kan? Oke. Itu maksudnya Pak. Jadi ini. Ini Yanni. Yanni. Ya terus kedua. Rekrut Mimie. Berarti sini ada Mimie. Berarti kan Yanni dapet 200 dolar dong. Nah sekarang. Terus dapet poin 400. Poin dolar. Dapet keren. Terus dia tak selalu hidup. Terus si Mimie. Ya beli produk. Kami akan 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 beli produk. Jadi tiap bulan alat koship itu 60 poin. Oh gitu. Jadi tiap bulan ada 60 poin. Jadi saya mau tiap bulan sama dia gabung. Dia ada sama-sama hidup berdua nih. Tapi dia. Dia bilang. Kan aku berpunyai anak buah. Kalau udah bisa hidup. Ya kalau enggak. Kalau enggak. Konsumsi. Ya kan. Kalau enggak konsumsi. Kan belum perlu. Iya bukan. Kalau sudah memang konsumsi ya. Diap bulan beli gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi selama si Mimi belum mau menjaga poin. Gak apa dulu dia beli satu. Kalau dia udah mau menjaga poin. Gak apa dulu dia beli satu. Ya sebenarnya itu mau menjaga. Oh iya. Kamu mau jaga. Kamu punya kan mau. Tapi orang beda-beda. Jumbo 12,5. Jumbo 12,5. Jumbo 12,5. Jumbo 12,5. Jumbo 12,5 ya. Bukan. Jumbo 12,5. Itu jumbo setahun. Oh. Jumbo 12,5. Saya ini mau investasi. Saya ingin sempat kaya. Saya ingin 120 juta. Percuma. 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 Karena ini bukan bisnis investasi. Iya saya mau investasi. Percuma. Karena di sini yang penting adalah bergerak bersama. Jadi kalau ada ibu. Ya. Jadi misalnya kita investasi. 120 juta. Cuma beli 10. Cuma stok barang ibu dan ibu banyak. Kan gak jalan. Gak jalan itu gak ada pasif ikan. Yang penting adalah. Ibu punya grup. Jalan semua. Itu poinnya. Cuma mungkin. Mungkin waktu itu poin buat ke Ail. Itu kalau itu lah. Dia investasi. Jangan tutupin di barang. Poinnya kurang lah itu. Tapi saya ingin. Kalau ke Ail. Ya lebih kurang di Ail. Ailnya aja. Tapi di barang untuk dapet Ail. Bisa yang ada pasif. Bener kan. Lebih kurang. Bisa yang ada 50 juta. Sampai juta. 120 juta. 12 orang. Berusaha. Bau ya Pak. Jadi. Busun-busun. Busun ini adalah. Kita sama-sama. Melakukan bergantian kita. Kalau kita milik. Kalau enggak. Kalau enggak. Kalau enggak. Kalau enggak. Kalau enggak. Berarti. Yang penting produk jumbo. Seharga 12 juta. 10 orang yang kaya. 12 orang. Nah. Apakah produk jumbo ini. Sama dengan. DFL itu. Yang sampai 22 juta. Oh beda. Beda. Kalau DFL kan ada komponennya. DFL itu kan komponennya adalah jumbo. Plus workshop. Plus booster. Kan kita di booster. Dengan budget 10 juta. Lalu workshop 5 juta. Lalu jumbo nya sendiri adalah 12 juta. Jadi kan totalnya 27. Jadi kalau mau jumbo aja. 12 juta. Orang di 10 orang. Itu 12 orang. Berarti sudah bisa sambil. Kalau dia punya anak 2. Oh. Jadi kita enggak bisa anggapnya DFL. Makanya saya selalu bilang. Rakepannya tulisannya adalah eksekutif. Bukan DFL. Jadi ini pake nunggu kita. Jadi kita masih baru. Menyambut pertanyaan itu. Kalau menurut saya. Ini bukan DFL yang mau datang. Sebenarnya itu. Tapi orang yang kita rekrut. Melalui. Melalui. Bikin telang. Karena kan orangnya dari Hongkong. Ada dimana. Sampai orang yang kita ketuk. Mumin. Jadi ya lah. Orang-orang yang kita rekrut. Itu kan. Bukan orang yang datang. Di seminar segala macam. Jadi orang itu kan dari mana aja pak. Jadi contohnya kan Jepang. Bisa juga orang ini adalah Pak Herbie kita. Atau tukang sayur kita. Atau tetangga kita. Yang memang. Mau. Dan. Segini kayak kita. Kan Bapak mau datang segini. Ada tak orang yang mau datang segini. Kalau ada. Ya udah. Joil kan. Pakai cukup. Tentang itu yang harus melalui. Kan penyambung yang terserah. Mereka harus melalui. Kalau. Gak usah. Itu kan cuma. Pak Anno yang sudah kita. Hasil ya. Supaya apa. Supaya orang yang belum bisa melihat. Yang duduk. Kalau Bapak sudah punya teman. Bapak bisa dirasih. Kayak begini. Ini saya jalan diri kanan. Mau begini. Ini. Dia mau. Itu dalamnya. Saya pusing. Kalau orang-orang yang berjumbo. Kalau yang berjumbo. Itu tidak berkurat. Tidak berkurat. Tidak ada. Tidak berkurat. Ya kadang-kadang berkuratnya. Berkuratnya berkurat ya. Tidak ada. Tidak boleh. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita bilang. Safir tiap bulan dapat berapa. Yang mulai stabil. Penghasilannya adalah. Ruby. Kenapa? Karena Ruby ada 200 cycle. Kalau Safir tidak ada cycle. Oh. Sudah investasi 970 juta. Cuma masih tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ruby baru ada cycle. Jadi orang kalau Safir dapat berapa. Ada Safir yang dapat 70 juta sebulan. Ada Safir yang dapat 700 juta sebulan. Ada ya. Jadi waktu. Waktu Samson Lee mencapai diamond. Samson Lee tahu gak? Samson Lee. Yang bicara juga di ekspor. Yang dia sama-sama kibui di meja itu. Dia 5 orang pionir. Ya orang Hongkong. Tinggal di Amerika yang cowok. Dia bisnisnya furniture. Ya kan. Pada saat dia mencapai diamond. Atasnya dia namanya Robert. Robert baru Safir. Jadi Robert. Robert Safir. 11.9 lagi Pak. Ada 200 Pak. Safir. Bawa diamond. Samson Lee diamond. Oh gak otomatis kalau bawahnya diamond. Gak. Gak ada hubungan tuh. Ini masalah. Bawa rajin. Bawa pendapat lebih gede. Rajin. Oh. Kuncinya adalah diri kita. Bukan masuk duluan akan lebih kaya. Bukan. Loh tentu ya. Yang paling rajin yang paling kaya. Bukan yang masuk duluan. Masuk duluan gak ada gunanya kalau males. Penghasilannya 0. Ya kan. Sama. Robert masuk duluan. Robert baru Safir. Samson udah diamond. Samson penghasilannya udah gede. Bila penghasilnya udah gede. Samson penghasilnya udah gede. Mungkin udah jutaan. Bila mungkin udah 1 juta dolar. Atau kan 1 juta dolar. Samson 1 juta dolar. Si Robert baru Safir. Jadi penghasilannya berapa? Penghasilannya waktu itu dia cerita 40 ribu lah. Berapa? Berapa itu? 40 ribu dolar. Berarti 500 juta sebulan. Padahal ini baru Safir. Ada gak Safir yang penghasilannya 0? Ada. Safir penghasilannya 0 ada. Jadi dia rekrut 12 anak. 12 anaknya gak ada jalan. Dia cuma bolus rekrut doang. Bolus rekrutnya kan 200 kali 12 doang. Gak bergerak. Anak buahnya gak jadi cucu. Gak jadi cucu. Gak jadi cicit. Disini kuncinya adalah sama-sama bergerak. Bukan cuma rekrut berhenti gak? Gak bisa dapet duit disini. Jadi sistem ini adalah untuk orang yang rajin yang bisa menikmati hasil. Orang yang cuma taruh duit gak bakal menikmati hasilnya. Jadi orang taruh duit gak bakal menikmati hasilnya. Tapi orang rajin gak dapat duit lebih banyak daripada orang yang masuk dulu. Oh iya disini sisanya bagus. Makanya fair banget. Orang yang males gak dapat duit gede. Orang yang rajin dapat duit gede. Kalau orang yang males dapat duit gede. Ngapain kita ada disini? Iya kan? Ngapain kita ada disini Bapak Ibu kalau orang males bisa dapat duit gede. Mendingan perusahaan yang kasih kita orang yang rajin yang dapat duit gede. Makanya kita harus rajin. Gitu ya. Diamond dapat sampai generasi 6. Double diamond dapat sampai generasi 7. Jadi nentok double diamond. Nambah dimana nanti. Si Ibu itu ada yang triple diamond. Triple diamond. Bayang lagi. Ada bonus yang lain. Nah pada saat kita mencapai diamond. Ya pada saat kita mencapai diamond. Kita seolah-olah udah dikasih saham. Jadi 3% dari omset dunia. Ya 3% dari omset dunia. Kalau omset dunia adalah 1 miliar aja. Anggap 1 miliar. Berarti kalau 3% nya itu 30 juta. 30 juta dolar. Dibagi jumlah diamond. Kalau jumlah diamond ada seribu. Jumlah diamondnya dibagi seribu. berarti tiap orang dapat berapa 30 juta bagi seribu tiap orang 30 ribu tambahan tambahannya doang itu kalau bagi seribu kalau omsetnya 1 miliar kalau omsetnya 100 miliar 100 miliar tapi miskin gak bisa miskin jadi bapak yang bisa bayangin kita orang biasa kita orang biasa ibu rumah tangga atau pensiunan atau mahasiswa bisa punya data share dari perusahaan seperti seperti apple di google di sini seperti itu bisa dapat share dari dasar saham kosong pada saat kita mencapai ini makanya ini duitnya gede jadi ini semua kompensasi kita bapak ibu di luar jalan-jalan karena setiap kali kita naik peringkat ada jalan-jalan ya bapak ibu ada jalan-jalan diamond ada jalan-jalan ruby ada jalan-jalan safir juga ada jalan-jalan pokoknya kalau kita ikut challenge-nya sekarang ada challenge incentive trip kan itu semua orang bisa jalan-jalan jalan-jalan di sini berarti apa bapak ibu berarti kalau misalnya omzet kita sekarang baru 1 hand begitu 10 produk lain masuk otomatis penghasilan kita meningkat 10 kali lipat itu potensinya justru kita berharap jalan yang masuk dulu yang lain tumbuh jaringan kita gede dulu kalau udah jaringan gede langsung dia masuk enak banget jadi makanya mereka itu gak bisa tidur begitu evoke dilucurkan yang bisa tidur adalah orang udah punya jaringan maromaknya rapi itu banyak iya orang-orang yang udah diamond yang udah double diamond begitu evoke langsung dia udah hitung nih waduh gue langsung naik gak usah capek-capek lagi jaringan itu udah ada tapi kalau kita masuk semuanya udah lengkap tidak terlelat lah nah Indonesia beruntung baru dua yang masuk baru dua yang masuk jadi makanya bapak ibu kita ini five bareng-bareng supaya apa kan ini pasti akan masuk bapak ibu pasti akan masuk jadi kita lakukan bagian kita ya jadi nah terus dokter-dokternya juga orang-orang hebat bapak ibu ini peraih konserga noble ini penemu stem cell stem cell tanpa tanpa jarum suntik ini nanti terkenal stem cell tanpa jarum suntik karena stem cell ada di dunia itu harus disuntikkan stem cell itu harus disuntik Nathan Newman menemukan stem cell bisa bertumbuh di kulit kita tanpa suntik cukup dioleskan itulah lumineserum ini langsung jadi ini ini adalah orang yang sangat berpengaruh dalam dunia kecantikan ini peraih pengharga noble dokternya anti aging ya kemarin dia ceritakan dia ini dimana itu di mexico kan di mexico dia sekarang lagi melakukan riset bagaimana dengan tekniknya dia banyak anak-anak itu dengan kalipuser itu diambil stem cell nya bisa untuk mengobati berbagai penyakit di amerika dia gak bisa lakukan karena ada aturan hukum dia lakukan itu di mexico dan itu membawa hasil yang sangat baik jadi dia udah lakukan itu beberapa tahun kalau ini adalah dokter anti aging juga cuma dia menggabungkan antara barat dan timur ini paling herbal cain cainan juga ini nah kalau donah antar ini adalah apa ini dokter juga yang bekerja di junex jadi ini orang-orang hebat semua lah ini produknya ini kerutan yang tadi ya pak kerutan akan berkurang berikutnya 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 8 jam akan berikutnya itu yang instantly aggles kalau ini berikutnya berikutnya kita bisa diubah menjadi bayi lagi jadi kulit penua itu artinya udah gak ada kolagen kolagen gak bisa nunggu karena udah tua nah dengan lumines dia membuat kolagen tubuh kolagen tubuh akhirnya kenceng Seperti kulit bayi Bayi itu kolagennya banyak Makanya kenyal Nah ini dia tungguin lagi kolagennya Tungguin kolagen Jadi tesimoni banyak banget Bapak Ibu Ada orang ngesirem minyak Ngesirem minyak di mukanya Dia pake ini Gak ada bekas bakar sama sekali Gila Banyak banget lah Tesimoni banyak banget Kalau ini master Untuk menghilangkan kulit-kulit mati Nah ini Ini yang dalam waktu 2 menit Kerutan Langsung berkurang Langsung Ini instant 2 menit Langsung hilang Berlaku 8 jam Setelah 8 jam Dia kembali kerut lagi Ini biasa dipake Untuk orang mau ke festa Apa festa pake dulu Wah bagus ini Wah itu terlalu sejanti Berlaku penipuan Bukan Berlaku penipuan Bukan sinderella Nah kan orang maunya begitu Jadi ini 2 menit 2 menit Tapi setelah 8 jam Dia mulai kembali ke asam Kalau yang mau permanen Pakai hal ini Ini permanen Di kerutan bisa hilang Hilang, ini permanen Kalau yang ini Sementara Kalau ini lebih ke maskernya lebih ke aluran Kok aja ke lampanya? Maskernya itu menilai kan Sama potoran-potoran yang gak bisa pake sabun Tapi dia gak lebih mengancangkan Mak tapi Dia selalu ada Stenselnya tapi Kadarnya tidak tinggi Yang paling tinggi yang ini Selalu ada Itu yang tadi bertahan Ini bertahan Yang pertama Yang sensor ini kan pake ini TINAMU TINAMU umurnya udah Udah mau 50 TINAMU 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 Masa itu udah TINAMU Ada TINAMU 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 Kemarin buat Ini Saya juga Kalau ini yang instan Nah Kemarin yang tidak TINAMU Ada TINAMU Ada TINAMU Ada TINAMU TINAMU Saya belum Bukan Jadi Mahannya Mbak Ibu Bisnis ini Seberapa Dini Yang Yang Dibakas TINAMU Memang Gini Yang Dibakas Hari Tak Dibakas ACE Yang Dibakas Saya Dibakas Saya Di Pakai Ini SEPEMJA Dia Pakai Ini Dulu kan belum tahu ini Pak, kita sebenarnya nggak pake Oh, maksudnya dia satu aja Tadi 8 jam Mereka bisa pergi lagi Ya, mencegah penyakit degeneratif Degeneratif itu kayak kanker, alzheimer, siro Kalau ini buat menang 5 superfood Green tea Alopera, grapesheed Dan 9am Oh, ini gimana? Kalau ini buatnya 9am Yang apa itu, yang mana? Instantly 8 plus IA, IA, tulisannya IA Ya, kemarin yang beli itu ada sih ya Besok kemarin Jangan lupa, ya, kemarin yang beli itu Jangan lupa, ya, kemarin yang beli itu Jangan lupa, ya, kemarin yang beli itu